Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku akan bikin Cemilan super gampang yaitu Bola-bola ubi ungu Nah disini aku cuma pake 3 bahan Tapi hasilnya itu bagus banget Kalau dari rasa Itu enak banget Luarnya itu lembut dan si dalamnya itu rumer Nah ini bisa dijadikan cemilan Atau ide usaha juga Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikuti terus video ini sampai selesai Sambil nonton video ini Jangan lupa like, komen, share ke seluruh Sosial media kalian dan subscribe Lalu aktifkan tanda loncengnya Nah sekarang akan aku cobain Bola-bola ubi ungunya Nah ini tuh lumer banget Coklatnya, ini perpaduan ubi ungu Dan coklat itu rasanya enak banget Kalian wajib cobain Untuk bahannya Disini aku pake 250 gram Ubi ungu yang udah aku kukus Lalu disini ada coklat batang Secukupnya 75 gram tepung kanji Atau tepung tapioca Dan 1,4 sendok teh garam Nah pertama-tama Nah pertama-tama aku akan haluskan Dulu ubi ungunya Nah ini aku haluskan dengan menggunakan garpuh Nah ini udah cukup, udah halus Nah sekarang akan aku Campurkan dengan garam Nah ini masukin tepung tepung Piyokanya sedikit demi sedikit Nah ini uleni Sampai kalis Sampai jangan lengket lagi di tangan Nah ini udah tercampur rata Udah cukup Nah sekarang kita bentuk Ambil sedikit adonan Lalu kita pipihkan Lalu kita isi Dengan coklat batangnya Nah ini udah aku bentukin semua Disini aku udah siapkan minyak Lalu masukkan adonannya Nah ini masukin adonannya Pas minyaknya itu dingin Nah kalau udah dimasukin semua Lalu kita nyalakan kompornya Nah untuk apinya Aku menggunakan api sedang Nah jika bawahnya udah kering Nah jangan lupa untuk dibalik Nah ini pelan-pelan aja Di baliknya Nah ini udah kering Ini bola-bola ubingunya Udah kering Udah mateng Nah sekarang kita angkat Dan tiriskan Nah ini udah aku tiriskan Ini udah hangat Nah sekarang akan aku kasih Taburan gula halus Di atasnya Supaya lebih cantik Nah ini dia Bola-bola ubingunya udah jadi Nah hasilnya seperti ini Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya